Halo teman-teman, Assalamualaikum Ini adalah speaker Dan ini juga speaker Meskipun bentuknya beda Tapi namanya juga beda Ini speaker kecil dan ini speaker besar Ada yang bilang ini salon Ada yang bilang ini mic Macam-macam mungkin ada lagi Silahkan lanjut di komentar Oke sebelum kita lanjut Kita buka dulu ini biar lebih rapi Oh ternyata belum panas Oke kita mulai Tolong bagi teman-teman yang menonton NS Channel Silahkan nonton Jangan di skip dan jangan di Sampai tidak selesai Nontonnya sampai selesai Karena biasanya saya perhatikan konten saya itu Banyak yang digagal paham Sama penonton Jadi silahkan ditonton sampai selesai Biar tidak gagal paham Dan jangan di skip juga Karena biasanya saya Memberi nuansa hiburan juga Di dalam video saya Oke kita lanjut Saya akan mengasih tahu Cara menghitung Total impedance pada speaker Yang beda nilai tahanannya Misalnya ini Impendance nya 6 ohm Dan ini 8 ohm Kita akan menggunakan rumus Tapi jika ini dan yang ini Nilai hambatannya sama Sama-sama 8 ohm misalnya Kita hanya tinggal membagi 2 Jika speaker nya 2 biji Kita hanya tinggal membagi 2 Jadi 8 ohm Kita bagi 2 sama dengan Sama dengan Saya tidak ada sekolah Bagi sendirilah Saya tidak tahu matematika Kita sediakan dulu kertas Bagi yang belum pernah lihat kertas Ini namanya Kertas Dulu saya pernah membaca Di google Kenapa saya membaca di google Karena dulu saya tidak pernah sekolah Tapi cukup rumit Cukup susah Cukup sulit Cukup Ya cukup-cukup lah Jadi saya mempelajari di google Itu bukan Bukan itu yang nanti Yang saya sampaikan ke teman-teman Saya akan sampaikan versi lainnya Yang lebih mudah Khususnya teman-teman pemula Seperti saya Yang tidak ada sekolah mungkin Tapi ingin tahu Siapa tahu ada penonton disini Yang juga tidak ada sekolah Kita sediakan dulu pulpen Kemudian mesin hitung Yang belum pernah lihat mesin hitung Kaku laktor Ini bentuknya seperti ini Kan saya bilang tadi Saya tidak tahu matematika Jadi saya Menggunakan ini Kita tulis ini 6 ohm Dan ini 4 ohm 8 ohm Sorry Ini permisalan Ohm itu bagaimana ya Nulisnya Kayak gini Kayak squidward Kelihatan ya teman-teman Kemudian Ini saya tunjukkan logikanya Yang pernah saya baca di google Dan saya Terjemahkan logikanya Semudah mungkin Semoga saja teman-teman bisa Pahami Jika ini 6 ohm Dan ini 8 ohm Maka kita tulis 1 per 6 Dan ini kita tulis 1 1 per 8 Sekarang urutannya Seperti ini Nah kemudian Ini tadi Ini tadi kita susun Penghitungan kita ini Kita harus samakan dulu Caranya Yang besar ini Yang besar ini kita bagikan yang kecil Kita simpan aja lah dulu Di otak kiri kita Jawabannya 1,33 Nah 1,33 tadi Kita kalikan 6 Ya Kita cekir disini 1,3 1,33 1,33 Dan seterusnya Kita tulis ulang Agar dia Ininya dan ininya Sama Kita pasang Pernya Kita pasang tambahannya 1,33 Kita kalikan 6 Hasilnya 8 Ya Saya cuma mencari Tadi Ini dikalikan berapa Sehingga menjadi 8 Jadi caranya saya membagikan 8 dibagi 6 Akhirnya dapat ini Jadi Jika dibalikan 6 dikali 1,33 Itu hasilnya 8 Jadi disini sudah Menyamai angka sebelahnya 8 Kita tulis ulang Dengan versi yang Sama nilainya Yang ini Dengan yang ini Kemudian Karena ini tadi Karena ini tadi Dikalikan 1,3 Ini juga kita kalikan 1,3 Karena Ya Caranya memang harus seperti itu 1 dikali 1,33 Jawabannya juga 1,33 3,33 Dan seterusnya Tulislah sampai di belakang Tidak apa-apa Kemudian ini Tetap kita tulis 1 Ini kita ubah Seperti ini Ya Banyak di tutorial video Saya perhatikan Banyak di tutorial video Yang Ya yang itulah Banyak yang saya nonton Di tutorial yang lain Dia Menyebutkan nilai-nilai Semua angka itu Tanpa Menjelaskan Asal-usulnya Nah Disini saya jelaskan Detail Asal-usulnya 6 ini Kita harus Samakan dulu Agar menjadi Angka 8 Caranya Kita bagikan Kau review lah Video ini tadi Sudah saya jelaskan di belakang Nanti tambah lama pula Kemudian Setelah seperti ini Kita tambahkan Seperti biasanya Yang bawah ini Ya Ini sangat mudah Yang bawah ini Tidak perlu kita tambahkan Kita tetap tuliskan 8 Kita pasang stripnya Kita tulis 8 Kemudian Yang atasnya ini Tetap kita tambahkan 1,33 ditambah 1 Jawabannya 2,333 Jadi jawabannya Seperti ini Dan Satu tahap lagi Ini sama Penghitungannya Dengan resistor Karena Ini Merupakan Sebuah Rumus Hambatan nilai Jadi Sama menghitung Resistor juga Seperti ini Jika nilainya Berbeda Kemudian Setelah seperti ini Tinggal kita bagi Ini Artinya kita bagi 8 Dibagi 2,33 Nah Orang tidak sekolah Lagi-lagi butuh Mesin hitung 8 Dibagi 2,333 Berapa 3,428 Sekian 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 Mana lagi Oh ya Sama dengan Sama dengan 3,428 Sekian 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 Anggaplah kita bulatkan Kita kurang lebihkan 3, Ini yang kita bulatkan menjadi 3 4,3 Oke 4,3 Ini hitungan Sangat logika Teman-teman Semoga saja bisa dipahami 3,43 Jika 6 Ohm Dengan 8 Ohm Kita paralel Tadi di awal video Saya sebut paralel Atau seri ya Maksud saya disini Paralel ya Teman-teman Misalnya Misalnya kita menghitung Nilai speaker kita Untuk power ampli kita Berapa ya Nilainya Apakah nilainya nanti Speaker ini cocok Untuk power ampli kita Nah Kita gunakanlah rumus Seperti ini Ini rumus paling mudah Teman-teman Disini Tidak ada V kali R kali Y kali X kali X kali apa Nggak ada Jadi ini paling mudah Mudah-mudahan bisa dimengerti Sesama kita yang Nggak ada sekolah Ini kayak gini Sebenarnya saya Merlu membuktikannya Dengan sebuah aplikasi Penghitung resistor Cuma saya tidak ada hp dan Mungkin butuh waktu lagi Teman-teman boleh download di playstore Cara Menghitung Resistor Atau hambatan resistor Itu ada di playstore silahkan dicari Lupa saya namanya Dan teman-teman bisa buktikan ini apakah sama atau tidak Teman-teman bisa review video ini Dan gunakan aplikasi penghitung Hambatan resistor Apakah benar atau tidak Saya yakin insya Allah benar Walaupun tangan saya sempat kena solder tadi Oke terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Dan semoga menghibur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya